Dorong kreativitas siswa SD Negeri Tegal Rejo, Kota Pekalongan bersama Kampus Merdeka mengadakan Gelar Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 pada Sabtu 27 Mei 2023. SD Negeri Tegal Rejo, Kota Pekalongan bersama Kampus Merdeka mengadakan Gelar Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 pada Sabtu 27 Mei 2023. Gelar Karya ini merupakan puncak dari proses pembelajaran yang telah dilakukan siswa yang dirangkai dengan acara dari Festival Literasi dan Numerasi. Kegiatan ini juga sekaligus mendorong kreativitas para peserta didik melalui kegiatan kewirausahaan. Beragam menu jajanan tradisional karya siswa dan orang tua pun dipamerkan dalam basar jajanan, mulai dari klepon, tau kejerot, jagung keju, aneka es, serta menu olahan tradisional lainnya. Kepala SD Negeri Tegal Rejo, Ngadiana menyampaikan bahwa serangkaian kegiatan ikut memeriakan seperti fashion show, arakan-rakan busana tradisional, basar jajan, serta beragam lomba terkait literasi dan numerasi yang diikuti oleh seluruh siswa. Untuk kegiatan di pagi hari ini, bersambung dengan hari yang kemarin, hari ini juga ada kegiatan, ada lomba terkas cermat, kemudian ada fashion show anak-anak, kemudian nanti ada sedikit biar karya bagi anak-anak untuk kelas 1 sampai kelas 6 terkerja dengan tujuan menunjukkan bahwa di kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, walaupun masih berjalan kelas 1 dan kelas 4, namun kita hukum semuanya, kegiatan ini berlaku 1 sampai kelas 6. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari pengawas SD Dabin III, Emi Anggraini. Emi mengatakan, SD Negeri Tegal Rejo menjadi salah satu satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum merdeka pada siswa kelas 1 dan kelas 4. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong para siswa menjadi siswa yang berkarakter, memiliki jiwa kewirausahaan, mendiri, serta berkebinekaan global. Untuk mengarahkan pada pembentukan karakter dan siswa, sehingga untuk gelar karya ini merupakan salah satu kegiatan, kretetan kegiatan dari P5 yang mencari untuk anak-anak kita, terutama dalam pembentukan karakter, itu sudah berkebinekaan. Memang ini kita menanggil tema kewirausahaan, salah satunya adalah mengajari siswa, kemudian untuk memilih bagaimana cara menjajahkan jajan-jajan yang ada yang telah dibuat oleh anak-anak, sehingga anak-anak terbiasa dengan kehidupan-kehidupan yang pandai ini, tujuan dari salah satu P5 seperti itu. Kintan Akna, Patik TV, melaporkan.